Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ainews Papua Isu makanan tradisional yang kurang diminati oleh kaum muda saat ini adalah isu yang cukup serius Sebab seiring berjalannya waktu, makanan tradisional sudah tergantikan dengan makanan-makanan yang berasal dari luar Papua Bertempat di salah satu hotel di kota Jayapura dilaksanakan pertemuan antara jurnalis dan juga beberapa narasumber di bidangnya Guna membahas beberapa isu yang saat ini menjadi tren di Papua Salah satu narasumber yang juga seorang chef yaitu Carlos Toto ketika dijumpai media mengatakan Pada zaman sekarang ini makanan tradisional sangat kurang mendapat tempat di hati kaum muda Padahal makanan tradisional sendiri memiliki kandungan gisi yang sangat baik untuk tubuh Dibandingkan makanan cepat saji yang dikonsumsi sehari-hari Kalau makanan Papua tidak populer di kalangan anak muda memang betul Karena kita sendiri yang kurang mempromosikan itu Dalam hal ini kan banyak dinasnya terkait, dalam hal ini dinas parusata Kita punya peran penting untuk mendorong itu dan mengganing anak-anak muda Mengganing pengusaha-pengusaha muda Papua bahwa Sini kalian mau buat usaha yang mendorong makanan lokal ya tadi Mungkin selama ini kita bikin Sinole dengan jumlah yang porsi besar Untuk ukuran orang Jakarta mereka lihatnya wah ini masih belum Karena mata juga mempengaruhi rasa Mungkin kita bikin jadi tepung, dengan tepung kita bisa bikin jadi pendek Lebih kecil sehingga topiknya dalam kita mau kasih pisang, mau kasih apa Sehingga itu mendorong makanan lokal tadi ini punya grade naik Carlos Toto berharap dinas terkait bisa melihat hal ini sebagai isu yang sangat penting Mengingat jika tidak ada lagi yang mengkonsumsi masakan tradisional Dan tidak menanamkan cinta akan makanan tradisional Maka suatu saat tidak menutup kemungkinan makanan tradisional pembuatnya akan semakin sedikit Dan lama-kelamaan makanan tradisional akan terkikis oleh zaman Roli Aini Syepura melaporkan